Oke, balik lagi di Restorable Channel dan gue pening di battle langsung ya, karena yang pengen gue bahas cuma ini sih, gue nyaranin buat milih hero utama tuh yang enak dash attack ya, karena memang sebagian besar kalau kalian lihat disini, hero gue tuh udah gue ganti ke hero yang mainin dash attack ya, ternyata memang sebagian besar hero gerakan yang paling enak itu adalah dash attacknya, dan dulu gue gak terlalu gue lalu pake hero dash attack, air dash malan gue ya, kayak Wulin Hehehe, pake handy bro, film Zoro aja Tristing Keren nih Lica, dan Wih, sekarang gue banyak yang dash attack, kayak Demon Lord Vincasimu Tear Tear Wuh, sebagian besar gue ada dash attack Wuh, kebal ya masih ACC Misalkan gue Udah kebiasa dari dulu Mungkin gue lebih bisa pake Hero-hero yang model dash attack itu lebih banyak dan lebih awal ya, karena memang Yang Terlalu banyak yang bagus guys Asli Kayak Mephisto juga kan bagus banget dash attacknya Yalah kita coba Main Main biasa ya, karena memang Yang pengen gue liatin tuh Sebenernya ya gameplay gue yang biasa Seriusan? semuanya gameplay yang biasa sekarang itu fokusnya kebanyakan desetek jadi ya inilah alasan kenapa gue nyaranin seandainya kalian milih hero utama mending cari yang gameplaynya itu deket banget atau lebih fokus ke desetek supaya bisa kebiasa lebih awal dan bisa lebih dipakai banyak hero yang modelan desetek bakal ngebantu dari segi gameplay juga nantinya lebih semang seling buat dulu gua kebanyakan airdesk ya mebisto termasuk airdesk gua berasa karena memang dia deseteknya bagus tapi kayak mending kalian pakai airdesknya karena memang itu yang paling bagus dari hero nya itu yang gua maksud ketika kalian milih hero usahain yang memang fokus hero nya deh dia setek supaya memang kepake dan ngebiasain juga oke kayak Guardian juga itu deseteknya sebagian besar emang desetek ada gc-c soulmaster juga deseteknya yang bagus kan kenapa banyak banget hero gua sekarang yang pakai aja sih karena memang bagus-bagus ya gua pernah bahas ini di video yang judulnya penyesalan gua main LS yaitu salah satunya itu gua nggak dari awal ngebiasain hero desetek gua bisa kasih contoh lain misalkan kayak desetek nggak harus hitnya banyak ya misalkan kayak jinsasimu hitnya dua tapi bikin lawan jatuh terus kayak crow crow itu hitnya banyak dia bisa nge-stun terakhir ya sengit gue ya tuh hasil break lagi agd silbernya bahaya ya waru free dwing hehehe Gue takut dia juga takut kan Dia pake 2 gear tadi ya, tapi armornya udah ga ada ya Ngapain gue pakein Shiro Waduh, asem Masih kena ACC itu ya Aduh takut Dia AFK ya Kenapa selalu dikasih win Padahal udah terakhir Iya Gue tadi ketemu susah-susah sih ya Mungkin Algoritma LS Sangat baik hari ini Geren, geren Tapi ya itu sedikit tips juga Buat nentuin hero utama Tips paling bagus menurut gue Atau paling penting ya Syukur-syukur hero yang kalian pilih Memang DCT nya bagus banget Kalian bakal kayak kebiasa dapet hero yang bagus Kebiasa mainin gerakan paling bagus Di antara hero-hero Di banyak hero Sampai jumpa di video berikutnya guys Tampai jumpa di video